jadi keinget masa kecil lagi ya boh? ya mbak boh? dia masa kecil nene kakek kiras gue malu kan? gue gak enak muda buat nyobain kue kue tradisional dari indonesia nih coba yang ini kita coba ya guys ya ini tampak asing semuanya nyobain ini deh ini gue tau warnanya hijau terus ada kelapanya ya ini gimana cara makan ya oke bentuknya kaya bika ambon tapi kaya pecah gitu warnanya warna-warni kaya bunga ini lembek-lembbek gitu pake kelapa ini gini ini namanya tetan kalo orang jawa biasanya selamatan terus ada ginian ini wajib kaya krimi-krimi gitu isinya kaya krimi-krimi gitu isinya tapi kaya matabak kurunya kaya pis ini ada namanya maksudnya manis aku gak tau namanya kayaknya gue tau deh ini apa kue bolu betul manis kaya kapan? ini kapan bukan? kaya kaya coba ini kaya coba ini nih penyel-penyel lagi gak? ini ada deh ini ini lembut ini namanya ini namanya namanya apa namanya apa ya? namanya apa ya? ini kulitnya dari telur dalamnya ketan ada isian ayam kalo gak salah nih ya makanya kayak agar-agar sih gue tau namanya cendil cendil ini nasi ya? di dalamnya bagi ini rontong ya? tau nih namanya apa? nih ini lender gitu ya? hijau-hijau gitu menarik banget hmm terbuat dari? gak salah coba dari apa tapi enak aja pokoknya aku tau juga namanya apa? ini celara yeay hmm manis banget sih ini namanya gak lebih kayak ada kelapa pake gula merah gitu kayak gula jawa tapi gak gula gitu ini kita coba cuma bentuknya sih kayak pastel cobain dulu aja lah ya kayak klingnya warnanya hijau terus kayak beras-beras gitu tantangan selanjutnya ini kayak tempe ya di bumbu setawan kalo orang jawa pasti ada cemilan ini kalo sore-sore gue tau ini apa? apaan? ini kelasnya suka pake kek maksudnya unik sih ini tekan deh saya tau ini namanya indonesia ya lah kamu berarti orang jawa kita ya kita sebagai orang indonesia kita bukan indonesia atau bukan sih ya mungkin harus lebih tau lagi nih makanan tradisional atau apa jangan simak rambu ke kuesa pidada kuesa pidada rasanya gak kalah kok sama kue-kue yang ada zaman sekarang hmm intinya kita harus mengenali juga sih makanan-makanan dari Nusantara ini menurut gue emang zaman sekarang orang seharusnya warisan kuliner itu juga bisa diturunkan ke generasi muda sih mungkin itu juga pengaruh dari keluarga gue sendiri kayak mereka lebih bisa dibilang cukup konservatif untuk masalah budaya dan kuliner itu sebenernya simple sih kayak tadi gue bilang dari keluarga gitu karena gue yakin pasti orang tuanya jauh lebih tau tentang makanan-makanan tradisional gitu ini Sintaila produk-produk indonesia makanan produk indonesia guys tadaaa bye bye